Maaf bila aku tak seperti yang engkau mau Aku bukan malaikatmu yang sempurna di matamu Namun masih ada tersimpan harapan di hati Bahwa ku mencintaimu, ku harap kau bisa merasa Bila saja aku kau beri kesempatan Sekali lagi Takkan ada kata pisang yang akan teruja Bila saja aku kau beri kesempatan Sekali lagi Untuk apa aku menjunggu kamu ke rumah sakit? Untuk apa lagi aku mengharapkan kamu? Kamu sudah menalak aku di depan semua orang kan? Dan sekarang Sekarang aku udah bahagia Ternyata mereka makan malam disini juga Kita kan pernah jadi kerabat Makanya saya mau ngundang Saya akan mengadakan acara tunangan yoga dan sasa Cepetan lo lepasin cincinnya Aku enaw secara tunangan Aku'll kembali Aku jangan lupa Aku cannot Aku STE Aku kembali Aku kembali Aku sudah mutta Aku 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tolong kamu jangan teriak ya Kalau ibu kamu atau tetangga-tetangga lain tahu Aku akan dikroyok Oke aku gak akan nyakitin kamu Ya Aku mohon bantuan kamu Aku kesini cuma mau ketemu sama Aisyah Ih Kak Yoga Kak Yoga ngagetin Aisyah deh Shhh Kalau misalnya kakakmu ke Kak Aisyah Kenapa kakak kesini? Kalau aku datang dari pintu depan Aku akan diusir sama ibu kamu Please aku mohon Aku cuma mau ketemu sama Aisyah sebentar aja Sejak awal Aku emang udah yakin Kalau misalnya Kak Yoga itu Memang jodohnya Kak Aisyah Bahkan Sampai sekarang pun aku masih yakin Kalau misalnya kakak sama Kak Aisyah Pasti bisa bersatu lagi Terima kasih ya Sekarang Kakak ikut aku ke kakak sama Kak Aisyah yuk Kak Aisyah Kak Aisyah bangun kak Kamu ngapain sih bangunin kakak jam segini? Ada yang mau ngomong sama kakak Mas Aisyah apa? Mas Yoga? Mas! Kamu ngapain sih ada disini? Ya mau ketemu kamu lah Aku telepon gak dia angkat? Menaik kata aja dateng kesini Enggak akur ya kak ngobrolnya Aku mau bawa lagi aja deh Ngantuk Mau kemana? Mas Kamu ngapain sih ada disini? Masalah kita itu udah selesai Jadi sebaiknya kamu per... Aisyah Aku kesini Mau bilang terima kasih sama kamu Karena kamu udah nyelamatin aku Terima kasih ya Ih Kamu ngapain sih? Kamu kan sekarang udah pergi tunangan Aisyah Aisyah Minta maaf ya Bukannya bermaksud Untuk kurang ajar Aku cuma pengen tanya sesuatu sama kamu Mas Mas Jadi kamu kesini cuma mau nanyain sesuatu sama aku? Shhh Aku bukan jawab mas Kamu sendiri kan yang udah cerahin aku Jadi kenapa kamu repot-repot dateng kesini? Kita kan udah gak ada apa-apa Jadi sekarang Mendingan kamu pergi aja Kok seperti ada suara orangnya di kamar Aisyah? Mas Mas Itu ibu Kita harus gimana mas? Mas Kamu mumpet Kamu mumpet 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 Di mana? Kamu mumpet Dihong Dihong Kamu cepet Ibu, kamu belum tidur, Aisyah? Tadi kamu ngomong sama siapa di kamar? Aku... Aku gak bisa rasa sama siapa-siapa kok, Bu? Dari tadi tuh aku tidur, Ibu salah denger kali. Tidak ada siapa-siapa kok di sini. Tidak ada siapa-siapa kok di sini. Aisyah? Istirahat kamu? Iya, Bu. Kamu gak apa-apa kan? Gak, gak apa-apa. Buat tunggu aja gak ke taman sama ibu kamu. Kamu gak bisa bahaya tuh. Makasih ya, kamu udah selamatin aku. Atau itu karena kamu peduli sama aku, kan? Kamu masih mau lindungin aku? Siapa yang peduli sama kamu? Orang aku peduliin diri aku sendiri kok. Aku takut dimarahin sama ibu. Ya udah ketingin kamu pulang deh. Enggak, gak. Aku akan pulang. Tapi kamu harus janji dulu sesuatu sama aku. Janji apaan? Kamu harus janji kalau kamu akan tetap temenan sama aku. Walaupun kita udah cerai. Tapi kamu tetap jadi temen aku. Aku gak bisa menjanjikan apapun sama kamu. Yaudah kalau kamu bisa janji, aku akan tetap di sini. Apapun yang terjadi nanti, ya biar aja terjadi. Aku udah gak peduli. Biar seluruh dunia tau kalau aku di sini. Ih, apaan sih? Kok kamu kayak anak kecil? Gimana mau janji gak? Gampang kok kamu akan tetap jadi temen aku. Udah gitu aja. Oke. Oke. Aku akan anggap kamu sebagai temen aku. Oke. Gitu dong. Gampang kan? Jadi mulai sekarang, kalo aku telfon kamu. Kamu jangan reject. Oke. Kamu angkat. Aku gak bisa janjiin itu juga mas. Oh gitu ya udah. Aku juga gak pulang. Mas. Mas aku mohon lu. Kamu nyebelin banget ya. Please. Pergi aku takut ibu masuk lagi. Janji dulu. Iya, iya. Oke. Nah, gitu dong. Gampang juga kamu dibikin susah. Yaudah sekarang kamu pulang. Yaudah aku pulang ya. Bye. Baik. Kan atas. Apa? Kamu mau pulang lewat mana? Lewat jalan yang sama seperti aku dateng lah. Situ. Mas. Mas Yuga. Mas Yuga. Mas Yuga. Kamu ya. Untung aja kita udah pisah. Gak kebayang. Hidup sama kamu yang nekat dan gila kayak gini. Ya, Mas Su. Aduh. Yang udah jadi supervisor beda banget sih. Susah ya ketemu sama kamu ya. Mesti bikin janji. Untung aja aku bilang ke temen kamu. Kalo enggak ya. Ini pasti gak akan dikasih masuk nih. Kamu ngedek ya? Irvan. Aku aja sampe sekarang masih gak percaya aku ada di posisi ini. Oh iya. Panca tuh tadi nanya sama aku. Dia nanya. Aisyah itu siapa sih? Kok bisa langsung nempatin posisi penting seperti ini. Dapet rekomendasi dari Big Boss lagi. Ya aku bilang aja. Aku gak terlalu kenal sama kamu. Tapi aku bilang kalo kamu itu perempuan yang berbakat istimewa. Mewah. Eh. Tangan kamu kenapa Aisyah? Shhh. Tersilgawas! 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 Ini Van. Ini cuman kemaren aku diangkut kena pintunya yang angkut. Oh. Oh ya Aisyah. Aku dengar kemaren juga tentangan sama Shashah. Bagus deh Kayaknya Yuga masih marah banget sama aku Aku aja gak diundang sama dia Padahal temen dari kecil Aisyah, kamu gak apa-apa kan? Aku Ya aku gak apa-apa kok Emang kenapa? Seharusnya aku nangis Aku harus nangis kalau liat yoga Tundangan sama Shasha Ngapain juga aku nangisin itu Yoga kan bukan siapa-siapa nya aku lagi Jadi ngapain? Oh iya Ini kan masih jam kerja Jadi mendingan kita bahas tentang kerjaan aja Gak baik bahas masalah pribadi Iya aku ngerti Kamu itu kan orangnya fokus sama pekerjaan Yaudah Aku pergi dulu ya Nanti setelah pulang kerja Kita lanjutin lagi ngobrolannya Oke? Selamat pekerja ya Assalamualaikum Irfan Ada apa lagi Aisyah? Aku mohon ya Mulai sekarang Kamu gak usah bahas-bahas tentang yoga lagi sama aku Aisyah gak mau bahas yoga lagi Berarti Aisyah sudah melupakan yoga Kedatangan saya kesini Bu Indah, Pak Halim Untuk membicarakan masalah anak-anak kita Masalah Shasha dengan yoga Jadi begini Anak saya Shasha ini setiap hari Bicaranya yoga, yoga, yoga Terus Seperti tidak ada topik lain Mungkin anak saya Shasha Sudah tidak sabar Bu Pak Pengen secepatnya menjadi istrinya Nak yoga Ya kan Shasha? Kayaknya ini obrol untuk orang tua Mungkin lebih baik kalau Saya gak terlibat Saya permisi ya Tante Ya sebenarnya sih Dia sudah menjadi milik yoga di dalam hatinya Bu, Pak Tinggal kita mencari hari baiknya saja Lebih cepat diresmikan kan Lebih baik Pernikahan itu tidak boleh ditunda-tunda Kurang baik Gimana? Pernikahan memang tahap selanjutnya dari pertemangan Tapi menurut saya lebih baik Kita tidak melakukannya dengan buru-buru Biar berjalan apa adanya Menurut hemat saya Biarkan aja dulu Yoga dan Shasha saling menyesuaikan diri sebelum kepernikahan Karena pernikahan itu adalah ikatan suci Yang tidak boleh dilakukan dengan buru-buru Harus hati-hati Pak Tapi yoga sama Shasha kan udah sahabatan dari kecil Harus saling mengenal kayak gimana lagi sih? Masa kecil dan masa dewasa itu jauh berbeda Ya Tapi sekali lagi Ini hanya menurut surat pandangan Bapak Yang melaksanakan pernikahan Tetap yoga dan Shasha Jadi keputusan Bapak serahkan pada mereka Mama gak setuju Yoga tidak boleh mengambil keputusannya sendiri Kita harus ikut campur Karena kemarin Keputusan yang diambil oleh yoga Jadinya apa? Gak bener kan? Udah ibu Nanti kita tentukan aja tanggalnya ya Secepatnya Sangat secepatnya Kalau begitu saya ikut aja pak kata Binda Yoga Yoga Eh Eh Mahasih Ah 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 Gini-gini kita Kita kan belum nikah Sebisa mungkin kamu tolong jaga jaraknya Gak Lo kalo gak mau gue peluk lo gue ngerti kok Tapi dari kemarin gue coba untuk deket sama lo Lo selalu marah sama gue Kenapa sih Gak? Lo benci sama gue Gak? Terus kalo lo benci sama gue Kenapa lo mau tunangan sama gue Gak? Bukan gitu gue Gue cuman belum biasa aja dengan Dengan keadaan seperti ini Gue harap lo bisa ngertiin gue ya Hei Yaudah-yaudah kita Gimana kalo kita jalan-jalan? Ya kita cari suasana baru Supaya semua ini gak akan terjadi lagi Ya Oh yeay Akhirnya leluh juga dia Gue harus bikin yoga makin ngerasa besalah Biar makin simpatik sama gue Oh oke 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 Yaudah kita gak jalan-jalan Kita Yaudah gini deh Sekali lagi gue minta maaf Aku akan biarin kamu sendirian dulu Kamu calm down dulu Baru nanti Aku dateng lagi oke Emm gak Gapapa kok gue gak marah sama lo Lo kan tau gue Dari dulu gue paling gak bisa marah sama lo Yaudah Kita pergi yuk Gue siap-siap dulu ya Gila Emang ya Gue tuh harus hati-hati sama yoga Salah sedikit Hampir aja dibatalin pergi berdua sama dia Hah Tapi untung gue tetep pergi sama yoga Tuh kan Mereka itu udah saling suka Udah lah gak usah nondor-nondor lagi Tuh kan Mereka itu udah saling suka Udah lah gak usah nondor lagi Lama juga gak apa-apa kok Aduh mama Gak usah terlalu agresif deh Harus hati-hati dan pelan-pelan kalo ngadepin yoga Yoga Nanti kalo bisa Sempetin mampir ke studio ya Foto berdua Buat kenang-kenangan Ya sasa ya Ingetin yoga nanti ya Iya ga Nanti kita mampir ke foto studio yuk Sekalian kita cari konsep untuk riwet Oke Mirah dan dulu ya Papa Kayaknya gak perlu ada yang ditunda-tunda lagi deh Ibu Mirah Bagaimana Kita adakan pernikahan mereka secepatnya Ya Pak ya Ibu Mirah kalo perlu bulan ini Bisa Jadi begitu ya Bu Saya sih setuju aja Bener banget ma Kita harus adain pesta besar-besaran Aku tau lah mama gak ada ini seperti apa Iya dong Makasih ya Van Aisyah Apa kamu masih berpikir aku seperti Ivanin dulu ya Kok kamu nanyain kayak gitu Iya Soalnya sejauh ini Kamu gak pernah undang aku masuk ke dalam rumah Walaupun hanya untuk basa-basi Irvan Aku pernah mengundang kamu masuk dalam hidupku Tapi kamu sendiri yang pergi Aisyah Van Sepertinya kamu udah tau kan alasannya kenapa Yang udah lalu biarkan lah menjadi masa lalu Iya aku setuju Karena yang terpenting sekarang kan Ya Apa yang kita lakuin sekarang buat masa depan Iya gak? Ya udah aku masuk dulu ya Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Dan aku berharap kamu jadi bagian masa depan aku Aisyah Nih bagi-bagi ya Nih bagi-bagi ya Oh sabar sabar kebagian semuanya Iya Nih bagi ya Bagus banget ya Sabar 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 Banyak kok masih banyak nih Masih banyak nih Satu lagi satu lagi Iya Iya Nih Udah banget sih hatunya Dasar orang miskin Padahal itu semua baju bekas yang mama beli di luar kan Pasti mereka ngiranya itu baju baru Bu Indah Mulia banget ya Masih mikirin orang miskin kayak kita Makasih Bu Indah Aja Bu Indah Makasih Bu Aduh Ibu Jangan terima kasih sama saya Ya terima kasih kepada Allah Saya dan suami saya juga keluarga saya diberi kelebihan itu kan Cuman titipan Semuanya itu harus saya bagi-bagikan kepada yang gak mampu Sebenarnya ini saya adakan itu dalam rangka syukuran karena sebentar lagi Anak saya akan tunangan Oh Iya Saya lebih seneng ya Daripada saya harus mengadakan acara yang besar-besar Mengundang teman-teman saya yang elit-elit Buat apa coba Lebih baik saya bagi-bagikan kan Sembangan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, adek-adek ya kan Lebih enak kayaknya Teman saya bilang Ya Indah ngapain sih Habis-habisin uang Nyumbang-nyumbang sama fakir miskin sama orang-orang gak mampu Itu akan sia-sia Tapi saya bilang sama teman-teman saya Nanti pada saat kita udah gak ada di dunia ini Apa yang kita bawa Amal Iya betul sekali Amal dan ibadah Iya kan harta semua gak dibawa loh Dulu kan pernah janji sama saya Om biayain cucu saya sekolah Yang sudah yatim-yatu Oh iya nenek Untung diingatkan Maklum saya juga suka pelupa Nenek datang aja ke rumah saya Ambil uangnya sekalian Cucu nenek akan saya biayai sampai lulus kuliah Wah subhanallah Bu Indah seperti malaikat yang turun dari langit Nah biasa aja Biasa Makasih Bu Indah ya 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 Terima kasih Waalaikumsalam 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 Lo tau kan Kalo gue udah sayang sama lo dari kita masih kecil Jadi gue mau pernikahan kita spesial banget Gue mau pernikahannya beda dari biasanya Gimana kalo kita bikin Kayak gaya-gaya timur tengah gitu Terus nanti Gaun gue Model Turki Gimana setuju gak? Setuju Kalo untuk honeymoon Kayaknya Ke Perancis seru deh Pasti romantis banget Eh gak usah gak usah Mendingan kita ke Swiss aja Karena kan di Swiss ada salju Dingin Jadi nanti kita bisa peluk-pelukan Oh Ke Paris Ke Swiss Emang kamu datangin berapa tempat? Ya satu aja sih Tapi setelah itu Kita harus ke Ling Dunia Soalnya aku pengen banget ngeliatin Semua keindahan dunia sama kamu Eh tapi jangan lupa Aku juga pengen ke Disneyland Aisyah Kamu mau gak kalo aku bawa kamu ke Disneyland Disneyland itu tempatnya luas banget Gede banget Terus dia banyak wahana-wahana gitu Nah dia juga banyak kayak tokoh-tokoh kartun Disney gitu Kamu pasti suka deh Mas Aku mau kamu aja kemana pun mau Asalkan sama kamu Bahkan kamu ajok aku ke tepi jurang pun aku mau kok Aku bahagia sama kamu mas Aisyah Kayaknya kamu terlalu percaya deh sama aku Aku percaya sama kamu itu melebihi hidupku kok mas Banyak yang ngomong gitu Gak ada orang yang kayak begitu Tapi aku ada Aku percaya sama kamu melebihi hidup aku Oke ikut aku Eh kemana? Kamu Tunggu disini ya Oke kamu percaya sama aku kan? Kamu kemana? Kamu tutup mata Kamu tunggu disini Aisyah Kalo kamu percaya sama aku kamu tunggu disitu ya Jangan gerak Kontakutan Hiliam Contakutan Car Tombagutan Mereka Teh Vi Kalo Que Aisyah, Aisyah, kamu gak apa-apa? Enggak, Mas. Aku gak apa-apa. Kamu lihat sendiri, kan? Aku percaya sama kamu itu melebihi hidup aku sendiri. Murah, Aisyah. Maafin aku, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selain ke Disneyland, gue juga pengen kerajaan empat. Kita kan bisa diving, terus kita bisa hiking. Lu percaya gak sama gue? Ya percayalah sama lo, masa enggak? Yakin? Yakin gak? Gue percaya sama lo lebih dari hidup gue sendiri. Jangan ngomong seperti itu. Karena gak ada orang yang seperti itu. Ada kok, gue? Ya udah, ikut gue deh.